Pada kesempatan kali ini, kita harus mempelajari kurikulum bahasa Inggris dengan tepat dan benar. Yang pertama itu adalah vocabulary, pelajari vocabulary, yang kemudian listening, kemudian speaking, kemudian reading, yang berikutnya adalah writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good evening everybody. Pada kesempatan kali ini, I want to tell you about curriculum how to learn English. Jadi kita akan berbicara tentang kurikulum bagaimana menguasai bahasa Inggris secara cepat. Pertama yang kali untuk kita bisa belajar bahasa Inggris adalah yang kita lakukan sesuai dengan kurikulum yang pas adalah bagaimana kita pertama kali menguasai kosa katanya. Untuk bisa mempelajari bahasa Inggris sesuai dengan kurikulum yang pas, maka pertama kali yang harus kita kuasai adalah how to learn, how to know about vocabulary, how to pronounce vocabulary, how to get the meaning of vocabulary. Jadi bagaimana kita untuk bisa menguasai kosa kata secara sempurna, baik itu cara bacanya, dan maknanya kemudian diterapkan dalam kalimat kita, baik itu kalimat dalam menulis maupun kalimat dalam berbicara. Ketika itu kita sudah bisa terapkan dalam menguasai kosa kata langkah pertama ini. Dalam tiga bulan kita bisa menguasai sepuluh ribu kosa kata, insya Allah kita akan bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Bahwasannya langkah pertama ini harus kita ingat baik-baik, yaitu bagaimana kita menguasai kosa kata dengan benar dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mempelajari bahasa Inggris dengan benar selain menggunakan kosa kata yang benar dan tepat, yaitu kita mendengarkan listening of the vocabulary dengan tepat dan benar juga. Tadi kita mengetahui kosa katanya, mengetahui cara bacanya, dan mengetahui maknanya. Yang kedua ini adalah mengetahui cara baca bahasa Inggris melalui listening. Yang tadi kita melihat secara visual, sekarang kita melihat secara auditory. Bagaimana secara auditory, bahasa yang kita tadi lihat secara visual, kemudian bisa kita auditorikan dengan telinga kita, kemudian kita bisa imajinasikan bahwasannya antara tulisan bahasa Inggris dengan apa yang kita ucap, apa yang kita dengar dan apa yang kita ucap itu sangatlah berbeda. Jadi, kukul pertama mengetahui kosa katanya, yang kedua adalah mengetahui bagaimana cara bacanya melalui listening. Maka materi-materi listening ini kita dengarkan melalui berbagai macam ungkapan-ungkapan, baik itu dari United Kingdom atau British, kemudian dari Amerika. Semua ungkapan itu kita input dalam otak kita, sehingga ketika input itu berproses dalam otak kita, terjadilah sebuah output. Output di mana yang tadinya kalau kita belajar British, kemudian kita belajar Amerika, maka outputnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setelah kita belajar tentang vocabularity, setelah belajar tentang listening, kita juga akan belajar bagaimana mengungkapkan, bagaimana mengungkapkan yang tadi itu. Kita sudah memiliki modal vocabularity, kita sudah memiliki modal listening, maka kita harus mengungkapkan apa yang kita tahu itu, mengungkapkannya melalui metode speaking. Ada materi-materi speaking yang harus kita pelajari melalui daily-daili expression. Ada namanya daily-daili expression yang kita pelajari dari vocabularity, dari kosa kata-kosa kata yang kita pelajari tadi, kemudian kosa kata itu kita terapkan dalam pembicaraan kita, dalam conversation kita, daily conversation kita, kita ucapkan materi vocabularity dan listening yang kita pahami sebelumnya, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan speaking, dalam bentuk daily conversation. Yang situ ada nanti kurikulumnya, ada bagaimana mengenalkan diri, bagaimana mengekspresikan tentang siapa kita, mengenalkan diri kita, dan berbagai macam conversation sehari-hari yang orang akan berbicara tentang ekspresi tersebut. Nah, ketika kita sudah mempelajari berbagai macam conversation dalam bentuk daily expression, maka setelah itu baru kita belajar bagaimana mempelajari writing. Mempelajari writing ini dengan cara apa? Dengan cara mempelajari tata bahasanya. Kita belajar tata bahasanya atau grammar-grammernya, apa itu kata benda, apa itu part of speech, apa itu adjective, apa itu verb, itu kita pelajari gunanya adalah untuk bagaimana kita mengungkapkan tadi bahasa Inggris yang tadinya dalam bentuk speaking, dalam bentuk berbicara, bagaimana apa yang kita pelajari ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Sehingga produksi atau output bahasa Inggris yang tadinya kita input melalui kosa kata dan melalui listening, kemudian kita ungkapkan dalam bentuk berbicaraan, kemudian setelah kita bisa menguasai berbagai macam daily conversation dalam bahasa Inggris, kemudian bagaimana bahasa Inggris itu bisa kita bentuk dalam how to write English correctly, bagaimana kita bisa menuliskan bahasa itu, bagaimana kita mengungkapkan bahasa itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan tulisan. Dan tulisan ini perlu dilatih dan itu adalah skill. Skill ini perlu kita latih dengan cara menulis hal-hal yang sederhana. Maka untuk bisa mendapatkan hal-hal yang sederhana ini, maka kita perlu namanya reading. Maka sebelum kita masuk ke hal-hal yang writing, mengungkapkan tulisan, maka hal yang berikut kita dalam mempelajari kurikulum bahasa Inggris ini adalah reading. Yang pertama, reading aloud. Reading aloud ini bagaimana kita mengungkapkan bahasa Inggris secara benar dan tepat sesuai dengan pronunciation yang kita pelajari. Setelah pronunciation itu tepat, kemudian baru kita mempelajari reading makna dari paragraf isi pesan yang disampaikan dalam bentuk teks. Setelah kita mempelajari teks-teks bahasa Inggris, kemudian barulah kita paham, kemudian kita ungkapkan dalam bentuk pembicaraan, kemudian setelah kita memahami baru kita bentuk. Kita pelajari apa itu konteks dalam teks tersebut, kemudian bagaimana isinya, bagaimana gramatikarnya, bagaimana gramatikarnya, kemudian bagaimana kita menjawabnya dalam bentuk, bagaimana kita mengungkapkan kembali teks itu dalam bentuk ungkapan conversation atau dalam bentuk ungkapan tulisan. Nah, maka kita untuk bisa menulis, langkah pertama kita harus banyak membaca teks-teks yang berbahasa Inggris. Sehingga, apa yang kita ungkapkan itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah kita pelajari dalam bentuk kurikulum berbahasa Inggris. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita harus mempelajari kurikulum bahasa Inggris dengan tepat dan benar. Yang pertama itu adalah vocabulary, pelajari vocabulary, yang kemudian listening, kemudian speaking, kemudian reading, yang berikutnya adalah writing. Berarti ada langkah-langkah mempelajari bahasa Inggris dengan benar, langkah ini dilakukan dengan baik, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang menguasai bahasa Inggris dan bisa berbahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, mungkin bahasa-bahasa lainnya, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa. How to communicate to overseas, bagaimana berbicara bahasa Inggris all over the world, dan bahasa-bahasa lainnya juga bisa. Kita pelajari langkahnya sama, sama dengan bahasa Inggris tadi. Ada kosa katanya, kita pelajari listeningnya, kita pelajari speakingnya, kita pelajari readingnya, kita pelajari writingnya, sehingga ilmu-ilmu itu kita kuasai dan menjadi orang-orang yang handal dalam berbahasa. Semoga kita menjadi orang yang berguna dan menempat get the best, be the best. Thank you. Terima kasih telah menonton!